Semua benda angkasa, terutama bintang-bintang Ritualnya sebelum tidur adalah memandangi langit malam Yang dipenuhi kelak-kelak bintang Sering ia melukis bintang-bintang dengan bentuk-bentuk yang luar biasa Dan ayah bilang itu adalah rasi bintang Seperti ini bentuknya, coba lihat Seperti apa itu kira-kira? Ada lagi bentuk yang lain yang dia buat Ada juga bentuk yang lain Begitulah bentuknya Nah sekarang ceritanya Starla sedang memandangi langit malam Starla silahkan keluar Starla berjalan Dan terus berjalan Dan melihat langit Dan melihat langit Dia sangat kagum dan berkata Wah Wah Langitnya bagus Wah langitnya bagus Banyak sekali bintang Banyak sekali bintang di angkasa Dan dia bertanya kepada teman-temannya Apakah kalian suka? Apakah kalian suka? Sungai Dan ketika ia memandangi langit Tiba-tiba Dia melihat ada bintang jatuh Dan Starla berkata Wah ada bintang jatuh Wah ada bintang jatuh Wah enak nih Ikan berdoa Nah sama-sama Semoga 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 Bisa Keluar angkasa Melihat bintang Ya Dan Starla pun berdoa Agar ia bisa keluar angkasa Melihat Di Seperti biasa Setelah itu Dia pun Tidur Dan ketika Starla tertidur Datanglah seseorang Dia adalah seorang peri Dia memperkenalkan dirinya kepada teman-teman Dan peri itu pun menghampiri Starla Dia berkata Halo Starla Ya kamu siapa Aku peri Aku mengajak kamu ke bintang Ayo Dan peri itu Mengajak Starla Pergi ke langit untuk melihat Bintang Bintang Di dalam perjalanan mereka begitu takjub Melihat banyak hal Mereka tidak henti-hentinya kagum Dan Di dalam perjalanan Dia melihat Sesosok yang begitu terang Keluar Keluarlah Bintang 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 Dia pun menyapa peri dan juga Starla Halo 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 Peri kamu disapa Halo Halo Bintang Halo Bintang Pening Aku adalah Matahari Ini tidak bisa Ini tidak bisa Karena aku sangat Ternyata dia adalah bintang kuning Yang disebut Matahari Dan Peri dan Starla Tidak bisa terlalu dekat Karena dia terlalu paham Lalu Peri dan Starla pun Berkata Kalau begitu Aku pergi dulu ya Kalau begitu aku pergi dulu ya Selamat tinggal matahari Selamat tinggal matahari Matahari Selamat tinggal Dan mereka pun Melanjutkan perjalanan mereka Matahari Matahari masuk Mereka masih Mencari-cari Bintang yang lainnya Dan sekarang Ia bertemu Sesosok yang Begitu Kecil Dan ia pun berkenal Dan ia pun berkenal Taman matahari Taman matahari Taman matahari Taman matahari Aku 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 Yang kerasnya Aku ada Bintang Yang masih kecil Warna Biru Biru Nanti Jika aku besar Aku juga seperti Bintang yang lain Aku juga seperti Bintang yang lain Beripun berdiri Begitu juga Starla Wah terima kasih Wah terima kasih Senang berjumpa denganmu Senang berjumpa denganmu Starla pun mengucapkan selamat Selamat tinggal Selamat tinggal Bintang kecil Selamat tinggal Bintang kecil Dadah Bintang kecil pun Masuk dan mereka melanjutkan perjalanan Yuk Dan Sekarang Ia menemui Sesosok yang begitu Membarap Dan redup Siapa yang sudah redup ya Bintang yang sangat kuat Bintang Ia pun memperkenalkan diri Halo 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 Setelah Setelah Bintang Bintang Cukup Tidak Aku sudah Setelah Bentar lagi Aku mau Tidak Tidak Kasih Starla pun berkata Ah, kasihan Apakah kamu akan mati? Apakah kamu akan mati? Bintang merah pun menjawab Iya Apakah kamu akan mati? Iya Starla merasa sangat sedih Jangan mati Jangan mati Tapi Peri menjelaskan Tidak apa-apa Starla Tidak apa-apa Starla Meskipun dia mati Dia nanti akan menjadi bintang baru Dia akan menjadi bintang baru Dan Starla pun senang Dan Bintang merah pun Mulai jatuh Oh, bintang merah mulai jatuh Semuanya Coba Berdoa dan memohon sesuatu Begitulah perjalanan Starla dan Peri Mereka pun Hendak bersiap-siap pulang Karena Karena apa Karena apa? Karena Sebentar lagi Dia akan Sekolah Dan membuat Apa tadi? Sekolah Di klasi Bintang Bersama Teman-teman Oke Para bintang Silahkan keluar Begitulah ceritanya Terima kasih Terima kasih